PEMIRSA Apa perbedaannya? Kalau azab hanya ditimpakan kepada umat-umat yang kafir Yang melampaui batas seperti Fir'aun, Samud, Ad Tapi orang-orang yang beriman itu tidak ditimpakan Itu yang disebut dengan azab Kita bersyukur dengan kehadiran Rasulullah SAW Nabi pernah berdoa kepada Allah SWT Dengan tiga prioritas doa Yang pertama dia berdoa Ya Allah jangan engkau menimpakan azab seperti yang pernah engkau timpakan kepada umat-umat sebelum aku yang sangat memberikan Yang kedua Menangkanlah perjuangan dan peperangan umat kami melawan musuh-musuhnya Dan yang ketiga Jangan pernah engkau membiarkan umatku gontok-gontokan berkonflik satu sama lain Yang pertama dan yang kedua dikabulkan oleh Allah SWT Tapi yang ketiga itu tidak dijabah oleh Allah Nah kenapa tadi saya katakan kita bersyukur dengan doa Rasulullah yang dijabah Allah Insya Allah umat Nabi Muhammad sampai akhir zaman Ya tidak akan ditimpakan lagi azab Seperti azab yang menimpa umatnya Nabi Nuh Dalam bentuk tsunami yang amat dan bahkan mahadashat Seperti virus yang menimpa umatnya Nabi Saleh Hari pertama mereka itu berubah mukanya menjadi merah Hari kedua kulitnya berubah menjadi Apa namanya Pertama kuning Hari kedua merah Hari ketiga hitam Ujung hari ketiga itu Mereka itu mendengarkan suara yang menggelegar dari langit Lalu mereka mati bergelimpangan di rumahnya Nah itu adalah virus pertama Karena memang itu terkait dengan mujizatnya Nabi Saleh Nabi Raja Samud minta Hai Saleh Saya baru bisa percaya kepadamu Kalau engkau bisa mengeluarkan unta raksasa Dari lubang kecil ini Atas izin Allah dan itu mujizatnya Nabi Saleh Meloncatlah unta yang kecil tadinya Kemudian jatuh ke tanah menjadi unta raksasa Itu bukannya beriman Samud dan kawan-kawannya itu Malah justru menyembelih Sateh unta itu Mari kita berpesta untuk menikmati sateh yang Seger ini Semua orang yang makan sateh itu Yaitu umatnya Samud Matilah mereka bergelimpangan Tapi ironisnya Umatnya Nabi Saleh Itu sehat dan segar bukar Tidak berubah warna kulitnya Dan juga tidak mendengarkan suara yang menggelegar Menurut Profesor Opis Inilah sejarah pertama penularan virus binatang kepada manusia Yaitu virus unta Menular kepada pasukan atau umatnya Tamud pada waktu itu Nah ini menarik untuk kita kaji Oleh karena itu Ya Siksaan yang menimpa umat-umat sebelum kita Sama juga dengan virus yang ditimpakan kepada Yang paling dekat dengan kita sebetulnya Yalah Raja Abraha yang akan merombak Yang akan memindahkan Kaabah ke Yaman Ya yang kita kenal dengan surah Al-Fil itu Alhamdulillah Alhamdulillah Dan seterusnya Pasukan Abraha Yang berkenderaan gajah dan untah segala macam itu Itu belum sampai merusak Kaabah Itu tiba-tiba datang Tairan Ababil termihim Behejarat yang menjijil Tiba-tiba Tiba-tiba Tidak datanglah burung-burung itu Ya Melempari satu persatu pasukan samut Eh pasukan Abraha Matilah mereka itu bergelimpangan Dan menurut Profesor Opis Sarjana Apa ya Sarjana apa Kedokteran yang ahli sejarah penyakit itu Melihat bahwa itu adalah Semacam virus Ebola Karena Yang tersisa pada waktu itu Hanya tulang belulangnya Baik itu manusianya Maupun untahnya Atau gajahnya Dagingnya itu meleleh Mencair Tapi ironisnya Abdul Muttalib Kakeknya Nabi Ada di tengah-tengah itu Tapi tidak kena lemparan virus itu tadi Sama juga dengan Nabi Saleh Ada di tengah-tengah umatnya Ditimpakan virus itu Tapi tidak kena Itu contohnya azab Jadi azab itu Hanya menimpa orang-orang yang kafir Orang beriman tidak Sedangkan musibah Dua-duanya kena Baik orang kafir Maupun orang beriman Seperti sekarang ini Covid-19 ini kan Bukan hanya menimpa orang kafir Orang Islam juga banyak Yang mati Ulama juga ada yang mati Dan orang kafir juga ada Nah oleh karena itu Itu musibah Dan yang terakhir Ada lagi yang diperkenalkan Al-Quran Selain musibah ini Ialah bala Bala ini adalah Semacam kecelakaan Akibat kesemperonuan Ugal-ugalan Akhirnya di ujungnya Sana itu mati Kenapa? Ngebut Nabrat yang listrik Mati Ya kan Diperingatkan Hei kamu jangan Meniti di jalan Yang berbahaya itu Eh maunya juga Seperti itu Kamu jangan bermain Dengan ular Akhirnya dipatok ular Nah itu namanya bala Bala dalam Quran Itu juga ada Tetapi Poin yang saya ingin Saya sampaikan Pada kesempatan Yang sangat penting Ini para pemirsa Ialah Musibah Yang menimpa kita Itu akan Ah ada Sampai akhir zaman Sama juga dengan bala Tetapi azab Tidak akan pernah datang Bersama kita lagi Kenapa? Karena Berkat doanya Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasalam Nah bagaimana Caranya menyelesaikan Persoalan musibah Nah jika kita akan Menyelesaikan persoalan musibah Ini ada namanya Ikhtiar Ikhtiar itu Ada usaha yang maksimum Dilakukan oleh anak manusia Itu Ya Ada usaha-usaha Perpentifnya Ya Ada usaha-usaha Untuk Pengobatannya Ya kan Jadi kita gak boleh Nekat beragama Udah lah Yang penting Saya mau tarwihan Yang penting Saya mau sholat jumatan Ini kan karena Allah Dan ini rumahnya Allah kok Ya Saya kira Gak ada corona disitu Gak boleh Seperti itu Bukan seperti itu Yang dikehendaki Yang kita kehendaki itu Tawakal Setelah kita berusaha Faizah azam Tafatawakal Alallah Inna Allah Yuhibbul mutawakilin Kalau kalian sudah berusaha Maka serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau kita gak ada ikhtiar Langsung hanya Perikan kepada Allah Nasib kita Itu nekat namanya Jadi beragama Tidak boleh emosional Harus rasional juga Tawakal itu Setelah kita berusaha Kalau ini gak pernah berusaha Tiba-tiba Muntak pasrah kepada Allah Itu bukan Beragama yang baik Beragama yang baik Itu melakukan Sesuatu optimalisasi Dalam ikhtiarnya Ya Insya Allah Kita akan lanjutkan Selesai pesan-pesan berikut ini Selesai pesan-pesan berikut ini